Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Jimjoy di video kali ini kita bakal bikin profitan karena ya ini video pertama kita kembali bikin tentang profitan ya kayaknya kita bakal mulai yang tipis-tipis aja dulu mengenal berapa ya kalau gitu kita langsung aja ke videonya halo guys, udah lama ya kita gak bikin video profitan aku pengen sih ngebuat kayak dulu lagi gitu ya, karena awalnya channel ini tentang video profitan kayaknya untuk awal-awal ini kita bakal mulai video profitan dengan ya modal tipis-tipis dulu aja ya dengan modal sekitar 8 atau 9 WL gitu ya dengan profitannya itu tuh ya berkali-kali dari modalnya, dengan apa kita profitannya itu dengan under 11 harganya itu sekarang sih di harga 8-9 persatu ya kalau gitu tuh bakal kita bakal cari aja di discord ihemu ya guys ya oke, kita udah di discord ihemu kita bakal cari aja under si belas harganya itu sih ya orang menjualnya ya ada jual 8 each 9 atau 10 gitu ya tapi kita bakal cari aja 9 each under si belas kalau kalian dapat harga lebih mudahnya itu lebih bagus gitu ya kalau harga lebih murah dari 9 nah kita udah di rewardnya dan kita cek harganya berapa ini 9 each ya untuk under si belas oke kalau gitu kita bakal langsung aja beli 1 aja ya guys ya kita bakal coba 1 dulu aja ya berapa profitannya kita lihat nanti nah udah kita beli 1 dan untuk bikin under si belasnya ini kita bakal cari nama wordnya itu 5 letter atau 5 huruf ya biar nanti wordnya itu gampang kita jualnya gitu ya karena nanti untuk word under si belas ini ada beberapa item gitu yang bisa kita jual bukan cuma wordnya doang gitu kalau gitu kita bakal coba cari dulu aja nama wordnya nah dapet juga kan wordnya dengan 5 letter atau 5 huruf nama wordnya L-T-Y-L-S kalau gitu tahap pertama yang bakal kita lakuin dengan under si belas word ini kita bakal clear dulu aja semua block yang ada di word ini gitu ya sampai habis semuanya itu tahap pertama kalau gitu kita bakal coba aja sampai kita clearin ini kayaknya membutuhkan waktu ya sekitar hampir sama gitu ya kalau kita bikin death gitu kurang lebih ya kalau gitu kita langsung aja guys nge-clear wordnya kita udah selesai nge-clear wordnya dan sekarang kita tinggal nge-clear water yang ada di wordnya minimal-minimal kita itu harus punya satu water bucket dulu ya untuk bisa ngambil water yang ada di word ini bagaimana cara dapetinnya itu bisa aja kalian beli lagi gitu water bucketnya tapi aku ya punya satu gitu ya dan ya tinggal nge-click-click aja water yang ada di word ini gitu dan terkadang untuk ngambil water bucket yang ada di word ini nggak semua water ketika kita klik keambil gitu loh kayak gini contohnya nah itu nggak menambah jumlah water bucket kita nggak juga nggak juga nggak juga nggak juga nggak juga nah baru bertambah jadinya ya nggak total-total kayak satu word ini katanya mungkin 5 ribu nggak 5 ribu water bucket juga kita punya gitu ya kurang lebih ya ya mungkinannya kita lihat nanti berapa gitu dan juga aku punya tips ya kalau misalkan nanti kalian merasa profitan ini bagus gitu loh dan kalian pun udah punya modal beberapa WLDL gitu aku punya item ya namanya itu tuh item fishing dingin nah kalau kita pakai fishing dingin ini bentuknya kayak kapal gini dan berada di air itu kita mengambang coy jadinya ngebuat gampang kita ambil air gitu ya kayak gini contohnya nah kita naik ke atas ini naik terus nih aku sorry guys ini nih terus nih ini aku udah pegang lepas tangan itu terus kita ambil aja waternya ambil turun 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 jadi ya gampang gitu ya dan untuk harga fishing dingin ini dia harganya 130-160 WL sebenarnya sih ada juga beberapa item lainnya gitu loh yang kayak punya efek plot ini tapi ya aku cuma pakenya fishing dingin dingin wong gitu ya ya kalau gitu kita bakal langsung aja percepat ngambil water yang ada di water ini kita cek nanti berapa kira-kira ada water bucket yang kita dapatkan akhirnya kita udah selesai nge-clear waternya juga dan disini waternya nggak sampai 4000 ya karena aku bilang sebelumnya itu kalau kita ambil water nggak selalu keambil waternya gitu loh dan nanti kita bakal lihat berapa water yang kita dapatkan setelahnya aku bakal letakin defending karena waternya ini aku bakal jual dan juga untuk sampah-sampahnya ini ya nggak ada harganya nih worldnya udah clear ya ya gini lah ya bentuk world under sea blast oke kalau gitu aku bakal pindahin dulu aja water bucketnya ini ke dalam vending ya guys ya aku udah pindahin semua water bucketnya ke vending dan aku mendapatkan sekitar 3635 water bucket nah selanjutnya bakal kita jual dan sekarang ini aku mau mencoba ya sebenarnya itu harga 150 persatu ya itu cukup cepat laku juga untuk harga water bucket sebenarnya bisa-bisa aja kalau kita jual di harga 100 persatu cuman ya agak lama lakunya kalau kita jual di harga segitu kita mainnya ya biar cepat laku aja gitu ya dan kalau ini laku nanti sekitar ya nanti lihat aja nanti aja lah ya berapa dapetin WLnya gitu kalau gitu kita bakal ya dimana spam jual belinya kita langsung aja search water bucket ya water bucket kita nanti bakal jual aja berarti dia di viable viable enggak di buy consumable kayaknya kita bakal spam aja disini dan untuk world clear under sea blast ini harganya sih ya maaf kita cek aja harganya berapa kita coba cek aja dulu di guru topinya langsung ya buy clear waktu itu aku udah ngecek sih orang-orang ngejualnya itu kayak ada harga 15 ke atas gitu ada juga ngejual 20 WL satu wordnya gitu ya tapi mungkin kita bakal cek aja apakah ada barat atau tidak apalagi gitu tadi kita bikin under sea blast kita nama wordnya 5 letter atau 5 huruf jadi dia ngebuat ya masih dikenaikan harganya kita coba cek guys bla 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 nih buy clear under sea need a lot ya berarti ada juga lah setidaknya yang mau ngebeli word under sea blast kita bla 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 eh oke Oke, ini kita coba cek satunya lagi, ini sel clear under sea full water, oh berarti dia masih ada waternya, oke lah ya kalau gitu itu bakal coba aja pergi ke discord ehemo dulu, kita bakal cari aja under sea blast war ya, under sea blast war, kita coba cari guys. Hmm, sel clear under sea blast war, 60WL, kayaknya nggak mungkin itu ya, ini ada juga ngejual 30WL, kayaknya nggak deh, mungkin harganya memang 15-20an gitu, bla 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 bla, wanna go clear ya 20WL, lalu dia ngejualnya ini bla 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 bla, mungkin ya, aku nggak tau juga nih, aku patokannya itu mungkin paling murah-murahnya pengennya terjual, ini ada juga nih jual 22WL gitu, Paling murahnya mungkin ngincarnya di harga 15WL gitu, tapi kita bakal coba aja gitu ya, kita bakal bilang aja gitu ngejual, sell under sea blast war, terus DM me your price. Kita apa aja lah ya, ya kita minta aja gitu kalau dia mau beli berapa harganya gitu ya, udah guys. Kayaknya gitu aja nih, sell under sea blast war, DM me your price gitu. Dan nanti kalau kita terjual, nanti aku bakal coba lagi guys, kita tungguin aja. Akhirnya, war under sea blast kita terjual, dan terjualnya itu di harga 35WL. Ya, ini cukup beruntung, karena kan sebelumnya kita bilang di Discord HMO kita ngejual nggak bilangin harganya, nah dia nge-dm aku gitu kan, dia bilang beli 35WL ya, kalau di harga segitu ya, kita mau-mau aja gitu ya kan, jadi kita dapat 35WL untuk under sea blast war yang clear water dan juga clear dirt-dirtnya gitu. Dan kayaknya sih sebenarnya, seharusnya war ini 20-an sih, karena dia nggak pake water gitu ya. Dan juga, untuk waternya, itu pun juga udah sold ya guys ya, kita jual di harga 150 persatu. Dan kita mendapatkan, masih ada sisa 35, kita dapat 24WL ya guys ya. Jadi, di profit kita sekitar 59WL, 35WL dari ngejual under warsinya, dan juga 24WL ini dari ngejual water bucket. Dan modalnya itu untuk beli under sea blast itu sekitar 9WL, dan juga 1WL untuk nge-lock worknya, berarti modalnya cuma 10WL. Berarti profit bersih kita itu 59 kurang 10, jadinya 49WL. Gimana guys menurut kalian, apakah ini modalnya atau tidak, ya terserahkan aja mau ikutin atau tidak gitu ya. Bayangkan aja kita ngelakuin profit ini 10 kali, berarti 5DL profit kita. Gacor juga ya guys ya. Kalau gitu, sampai sini aja videonya, video tentang profitannya, kita kembali lagi ya, ngebikin video profitan dengan modal awal-awalnya itu cuma 10WL gitu ya, ini permulaannya. Nah, next-nextnya pun aku juga bakal ngebikin modal profitannya itu 1DL, 2DL, sampai seterusnya guys. Kalau gitu, sampai sini aja videonya. Jika kalian suka dengan video, tekan tombol like. Jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian yang mau like kembali mainkan Gorotopia, nggak tau profitan apa dengan modal yang tipis-tipis, nonton aja video ini. Kalau gitu, see you in the next video. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax